Hai Sobat Nah Sob, untuk kesekian kalinya bencana angin kencang atau angin puting beliung menerjang dua desa di Kabupaten Kepahiyang, Bengkulu pada Selasa 21 September 2021. Kencangnya angin dan durasi yang cukup lama membuat atap seng warga beterbangan hingga membuat warga panik, diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Angin puting beliung mengamuk di desa Tugurjo dan Sidorjo, kecamatan Kebawetan, Kepahiyang, Bengkulu. Hal itu membuat warga panik saat beraktifitas di dalam rumah. Nah terlihat dalam video amatir warga yang dibagikan di media sosial, suasana tersebut begitu mencekam dengan suara gemuruh angin. Bahkan saking kuatnya terpaan angin tersebut membuat atap rumah warga hingga copot terbawa angin. Nah diketahui bahwa angin puting beliung tersebut berdurasi sekitar 7 menit. Angin tersebut juga disertai dengan hujan cukup deras dan berputar-putar menerjang dua desa tersebut. Dari kesaksian warga sekitar, kencangnya angin tersebut membuat seng rumah warga pada beterbangan saat terjadi angin puting beliung. Ia menambahkan bahwa suasana langit mendung dan disertai hujannya cukup deras. Nah dari keterangan pemerintah desa setempat, bahwa saat ini ada tiga rumah yang rusak parah. Pondok yang atap dan dindingnya roboh, serta berbagai jenis tanaman seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa untuk total kerugian yang dialaminya akibat angin tersebut sekitar 10 juta rupiah, termasuk tanaman dan pondok yang rusak. Saat dikonfirmasi kasih data dan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Gevisika atau BMKG Bengkulu, Anang Anwar membenarkan terjadinya angin puting beliung di Kabupaten Kepahiyang. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat Bengkulu untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca khususnya saat angin kencang terjadi. Serta selalu waspada apabila ada dahan atau ranting, untuk segera melakukan pemangkasan serta menjauhi bangunan yang rapuh. Nah, hingga video ini dibuat, keadaan sudah kembali kondusif dan BPBD Kabupaten Kepahiyang juga sudah diturunkan ke lokasi untuk melakukan pendataan. Nah sob, itulah tadi peristiwa angin puting beliung yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.